Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau berbagi resep yaitu olahan daging ya namanya ini lapis ongkong nah bagaimana cara buatnya? simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa subscribe, komen, like dan share ke semua media sosial teman-teman tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur bundar ini nah untuk resep lapis ongkong sendiri ini terdiri dari bahan-bahan yang simple dan praktis teman-teman bisa dapatkan dan mudah untuk mendapatkannya yuk langsung aja kita simak ke bahan-bahannya ya teman-teman nah untuk bahan-bahannya sendiri teman-teman bisa lihat disini ya nah ini dia simple sekali, nah disini ada daging 1 kg ya teman-teman nah ini daging kerbo ya atau daging kerbo ya teman-teman kebetulan saya dikasih sama ibu, saya daging kerbo nah seperti ini, daging kerbo ini syaratnya agak besar-besar ya nah ini untuk kalau kita bikin lapis ongkong daging ini kita iris tipis-tipis ya boleh sebesar apapun tapi tetap inginnya harus tipis ya dagingnya ini biar gampang nanti untuk proses memasaknya gak terlalu lama nah ini kalau daging kerbo itu gak terlalu amis seperti daging sapi ya teman-teman dan juga dagingnya juga cepat empuknya nah disini ada kecap manis 4 sendok makan terus disini telur 4 butir ya telur ayam dan juga bawang bombay 1,5 buah ini terus daun salam 4 lembar merica bulat setengah sendok teh saya pakai pala ya seprapat ruas jari sedikit aja kemiri 3 buah bawang putihnya 6 siung nah itu aja nah disini saya pakai margarin nanti secukupnya kurang lebih 2 sendok makan teman-teman boleh pakai merek apa aja disini saya pakai mereknya bulben ya teman-teman nah disini bawang bombaynya akan kita iris dulu yang diiris hanya bawang bombay ya teman-teman boleh ngirisnya memanjang atau bikin kotak-kotak dadu suka-suka aja nah disini saya tidak menambahkan bawang merah ya cukup bawang bombay aja sama bawang putih kalau untuk bawang merahnya boleh nanti dipakai bawang goreng ya nah ini akan saya haluskan dulu kemiri bawang putih merica dan palanya tadi nah sementara itu kita masukin dagingnya tadi ke wajan anti lengket ya boleh pakai wajan biasa aja tapi sebelumnya dikasih dulu minyak ya dilumurin minyak dulu nah ini bumbunya tadi udah saya haluskan ya saya haluskan pakai blender aja teman-teman boleh diulep nah nanti untuk bumbunya sendiri saya akan tulis di deskripsi dengan lengkap ya teman-teman nah kecapnya langsung dimasukin teman-teman pakai kecap manis merek apa aja sesuai selera aja ya nah dirasa sudah seperti ini langsung dimasukin ya teman-teman apa namanya tadi telurnya tadi ya nah ini langsung dipecahin aja telurnya 4 butir jadi semua bahan langsung masuk semua ya ini enak banget ya teman-teman dijamin tinggal teman-teman bikin sambal aja atau pakai nasi hangat aja juga udah enak ya nah dirasa sudah dimasukin telurnya 4 butir masukin lagi bawang bombay yang tadi kita iris nah seperti ini nah daun salamnya juga akhirnya sudah terakhir kita masukin margarin atau mentega ya teman-teman margarin aja merek apa aja ini saya kasih 2 sendok makan munjung ya nah seperti ini nah jangan lupa disini teman-teman kasih minyak sayur ya 2 sendok makan tapi saya tadi tidak kasih ya pas saya udah kasih pas menghaluskan bumbu tadi ya saya kasih minyak sayur 2 sendok makan nah ini diaduk seperti ini ini saya ngaduknya pakai tangan aja langsung ya saya nggak jm-jm ya teman-teman biar leluasa kayak gitu kalau teman-teman nggak mau boleh pakai disarungin tangannya pakai plastik ya atau sarung tangan plastik sekarang udah banyak ada yang jual ya teman-teman di toko bahan kue nah kalau saya pengennya cepat aja praktis ya memastikan tangan kita udah bersih ya teman-teman sebelumnya nah seperti ini semua bahan udah tercampur rata semuanya seperti ini nah kalau teman-teman mau pakai wajan biasa juga bisa seperti tadi yang saya bilang jangan lupa diolesin dulu dengan minyak sayur ya biar tidak lengket nantinya dan apa wajannya itu nah kalau dirasa sudah seperti ini lanjut saya akan kasih garam kurang lebih setengah sendok teh ya disini saya pemakaian garam setengah sendok teh aja karena disini udah pakai margarin ya teman-teman jadi cukup setengah sendok teh aja nah lanjut disini saya akan kasih kaldu bubuk 2 sendok makan ya atau 2 bungkus saset ini teman-teman boleh pakai kaldu bubuk merek apa aja boleh kaldu jamur nah disini saya kasih penyedap ya setengah sendok teh aja dan saya tambahin lagi kecap 1 sendok makan jadi totalnya kecap saya pakai disini 5 sendok makan ya teman-teman nah kayak gini jangan terlalu banyak ya kecapnya ya cukup 5 aja untuk daging sekilo kalau kurang manis teman-teman bisa tambahin gula pasir biar nanti warnanya itu gak terlalu gelap banget ya nah dirasa sudah seperti ini lanjut kita proses memasaknya mudah sekali ya teman-teman teman-teman gak ribet ya yuk langsung aja kita masak nah ini udah saya nyalakan apinya ya teman-teman nah disini saya akan kasih daun jeruk setengah lembar eh daun jeruk daun kunyit ya maaf ya teman-teman daun kunyit setengah lembar kenapa pakai daun kunyit biar nanti cepat proses untuk melunakannya dan juga baunya juga harum ya teman-teman daun kunyit itu buat mengharumkan masakan ya teman-teman nah disini kalau rapikan bagian pinggir-pinggirnya nah kalau telur ini kan nanti dia akan seperti telur dadar ya nah dirasa sudah rapi bagian ininya nah ini kita akan tutup kita akan proses dulu selama 5 menit ya nah ini akan kita tutup dulu selama 5 menit sampai telurnya itu berbentuk telur dadar ya teman-teman kokoh ya jadi udah nggak cair lagi nah seperti ini ini udah 5 menit nah ini bisa teman-teman langsung teman-teman balik kalau tidak dibalik nanti dia gosong walaupun dia pakai wajah nanti lengket ya teman-teman karena disini saya tadi dari awal udah saya masukin kecap terlebih dahulu ya teman-teman boleh kalau nggak mau kejebak gosong kecapnya nanti dimasukin ketika kita pas mau ngasih air ya teman-teman atau boleh seperti saya ini juga nggak apa-apa lalaupun gosong sedikit itu nggak masalah ya teman-teman nanti juga dia tetap enak tidak ada mempengaruhi rasa ini kalau kecap dimasak tanpa air dia akan cepat kalau kena panas dia akan cepat lengket kayak gitu gosong kayak gitu ya nah ini dibalik dibalik pelan-pelan aja agar telurnya itu nggak buyar ya nah jadi dagingnya itu diselimutin sama telurnya ya teman-teman itu namanya lapis songkong jadi dia berlapis telur dagingnya itu ini rasa sudah semuanya seperti ini langsung saya masukin air kurang lebih 500 ml saya masukin airnya di bekas blender yang tadi bumbu ya blender bumbu ya sayang ya masih ada bumbu di dalamnya saya masukin air 500 ml seperti ini ini diaduk lagi pelan-pelan aja ya ngaduknya pastikan airnya apa penggelam ya ke ininya ke dagingnya nah kalau sudah selesai tutup kembali nah ini akan saya proses masak sampai nanti airnya itu surut ya teman-teman atau sedikit sat nah ini dia teman-teman kita akan buka sesekali kita aduk nah ini masih banyak airnya ya gak apa-apa ini saya tambahin gula 2 sendok makan karena tadi kata anak saya yang kecil belum terlalu ada rasa manisnya ini saya tutup kembali saya proses masak dia sampai benar-benar airnya itu surut ya nah ini udah mulai ini udah surut ya teman-teman udah mulai sat ya nah seperti ini aja kalau teman-teman pengen berkuah cukup seperti ini aja tapi kalau teman-teman gak mau berkuah boleh dibikin sedikit sat lagi atau surut lagi kuahnya kalau saya cukup seperti ini aja ini enak banget ya teman-teman dimakan pakai nasi hangat jadi jangan bingung-bingung kalau misalnya punya daging diapain ya begini aja semua keluarga pasti suka dan anak-anak kita juga bisa makan karena tidak pedas ya nah kalau teman-teman pengen ada warna-warna merahnya boleh dipakaiin cabai rawit nah ini udah matang ya teman-teman nah seperti ini nah udah matang lapis hongkongnya teman-teman wajib coba ini enak banget ini harum sekali ya tadi kena bumbunya ada bawang putihnya banyak terus mericanya juga pakai margarin juga bawang bombay juga nah sampai disini dulu video dari dapur bundar ini selamat menonton selamat mencoba bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe-nya ya bagi yang udah bergabung terima kasih atas support-nya dukung terus channel dapur bundar ini agar berkembang ke depannya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati